oke welcome back to my channel ini adalah part 2 dari infeksi protozoa yang penting di Indonesia yang pertama adalah amebiasis asal katanya dari amuba ditambah kata is dibelakangnya untuk menunjukkan bahwa ini infeksi yang disebabkan oleh amuba spesiesnya adalah entamoba histolitica inangnya bisa manusia atau juga binatang distribusi geografisnya disini kosmopolit terutama daerah tropis dan subtropis dengan hijin sanitasi yang buruk kita lihat morfologinya dari entamoba histolitica ini ada 2 bentuk bentuk kista disini yang bulat seperti ini bentuk kista isinya berupa embryo dan bentuk dewasa atau biasa disebut trofozoid nah ini gambaran amuba ini bentuknya tidak teratur tapi di dalamnya sudah terdapat organel yang lengkap untuk hidup jadi inilah yang akan kemudian menginvasi usus kita dan menyebabkan sejumlah penyakit baik kita lihat siklus penyakitnya secara lengkap disini jadi kita mulai dengan infective stage dan diagnostic stage nya itu adalah dalam bentuk kista jadi kista yang bermata empat disini artinya sudah kista matur atau kista matang tertelan tidak sengaja dari mana tentu saja dari makanan dari minuman atau dari lingkungan yang memang terkontaminasi ya kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita dan nantinya yang pertama dituju adalah tentu saja intestinal ataupun usus tetapi sejalan waktu dia juga bisa menyebar ke organ lain seperti liver paru-paru atau bahkan ke otak dan menyebabkan sejumlah gejala juga ya nah jika sudah diusus diusus ini di habitatnya di dalam tubuh manusia maka dia akan berproses disini ya disini akan melakukan yang namanya eksistasi eksistasi itu artinya berkembang dari bentuk kista menjadi tropozoid atau bentuk dewasa nah kalau sudah bentuk dewasa ini dia akan memperbanyak diri multiplication ya jadi akan multiply menghasilkan sejumlah kista lagi nah tentu saja kista ini akan menjadi banyak dan nanti akan keluar lagi ya bersama dengan tinja dan mengkontaminasi lingkungan begitulah siklusnya terjadi nah patologi dan gejala klinisnya kita lihat jadi dari perjalanan siklus hidupnya bahwa amebiasis ini bisa menyebabkan yang namanya amebiasis intestinal dan amebiasis ekstra intestinal kalau intestinal tentu saja gejala yang seputar organ pencernaan disini dan ini yang banyak terjadi ya di usus nah kalau ekstra intestinal ini sebenarnya kasusnya hanya sedikit kurang dari 1% ya jadi disini misalnya yang sampai ke otak itu ada terlapor tapi memang hanya sedikit sekali ya atau bahkan di organ-organ lain nah kemudian rata-rata dengan kondisi imun yang bagus penyakit ini bersifat self-limiting asymptomatic infection ya jadi bisa sembuh sendiri sebenarnya atau bahkan kadang-kadang tidak ada gejala dengan catatan sistem imunnya yang baik ya gejala yang khas yaitu diare dengan blue distool atau biasa kita sebut dysentery ya jadi antemobestolitica ini menyebabkan sindrom dysentery berupa gejala diare dengan darah dan lendir dalam fesis dan adanya tenesmos nah baik kita akan masuk ke infeksi selanjutnya yaitu giardiasis atau kita sebut dengan traveler diare karena ini sering terjadi pada orang-orang yang sering jalan jalan terutama jalan-jalan di alam bebas ya nah giardia ini di beberapa negara disebut juga dengan beaver beaver itu berang-berang jadi identik dengan sungai jadi disini kalau orang yang suka hiking mungkin atau jalan-jalan ke gunung yang mereka kan biasanya langsung meminum air dari sumbernya nah ini hati-hati terdapat yang namanya infeksi giardia lamblia ya nah baik kita lihat morfologinya sebenarnya cukup menarik morfologinya seperti ini jadi kalau dilihat jadi dia itu punya ventral disc jadi semacam pengisap seperti itu nanti yang akan kemudian mengisap nutrisi dari usus kita kemudian punya berbagai flagella disini ada yang anterior posterior jadi ini sebagai alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagella kemudian nukleusnya di bagian sini median body dan disini ada basal body siklus hidup dari giardia lamblia hampir sama seperti entamobahistolitica jadi giardia ini berasal dari mana bisa saja dari sayuran tanaman atau apapun yang terkontaminasi oleh kista yang keluar dari tinja tadi atau bahkan air yang kita minum ya kemudian tertelanlah si kista ini ke dalam tubuh kita nah di dalam tubuh kita kista ini akan berubah bentuk ya ini kista ini menjadi bentuk dewasa atau tropozoid tropozoid ini langsung akan membelah diri dan memperbanyak diri di usus ya sehingga menyebabkan infeksi kalau sudah banyak dia akan bermultiplikasi lagi menghasilkan sejumlah kista yang kemudian akan keluar bersama tinja orang yang sudah terinfeksi infektif stage berupa kista diagnostik stage juga berupa kista jadi ini yang ditemukan di dalam tinja kadang-kadang juga ada bentuk tropozoid kalau infeksinya itu sudah kronis nah ini siklus dalam versi yang lain untuk lebih jelasnya jadi kalau misalnya kita sudah menelan kista yang dorman dorman itu sudah inaktif ketika dia masuk ke dalam usus maka mungkin kondisi usus dan beberapa hal yang kemudian bisa menjadikan sikista ini bereksistasi atau berkembang menjadi tropozoid nanti tropozoid ini akan bereplikasi memperbanyak diri sehingga di usus akan menjadi semakin banyak dan tentu saja mengganggu proses metabolisme yang ada di usus sista kista dan tropozoid ini akan dikeluarkan bersama peses kembali dan mengkontaminasi lingkungan maka itulah pentingnya buang air besar itu pada tempatnya tidak sembarangan seperti itu untuk yang dorman kista yang inaktif ini bisa bertahan selama satu bulan bahkan di dalam kondisi perairan yang cold patofisiologinya jadi patofisiologinya tadi sudah sedikit terbayang bahwa dia masuk ke usus sedangkan di usus kita itu banyak mikro bakteri baik yang membantu kita mencerna makanan kita ketika ada gerdia ini masuk maka bakteri bakteri ini akan tersingkir atau mati sehingga justru adanya gerdia ini akan merusak ini jonjut pili atau mikrofili yang sebenarnya berperan dalam penyerapan nutrisi makanan dan adanya gerdia ini juga sehingga menyebabkan ada sejumlah senyawa-senyawa yang justru malah toksik bagi tubuh kita sehingga terjadilah sejumlah gejala yang tidak nyaman di perut seperti konstipasi diare atau bahkan kembung dan lain sebagainya apa saja yang terganggu disini ada gangguan absorpsi karoten glukosa folat vitamin B12 jadi ada aktivitas enzim yang terhambat oleh gerdia ini sindromnya yang terjadi adalah sindrom malabsorpsi jadi makanan yang sulit untuk diserap sehingga ada kembung ada mual PSS banyak kemudian berat badan juga bisa menurun ini beberapa gejalanya yang khas pada gerdia adalah diare berlemak karena itu tadi tidak terserap dengan baik kemudian warna tinja pucat atau bahkan bisa putih kekuningan karena mengandung lemak ini simptomnya kalau misalnya anda setelah berpergian tiba-tiba merasa sering mual kemudian lemas kemudian kehilangan selera makan dan sering diare maka selain bakteri dan virus parasit dari gerdia lambia ini juga patut dicurigai nah ini adalah gerdia secara komik ya maksudnya traveler diare cerita cerita cerita